Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Nasiti Lestari. Presiden Jokowi-Dodo menyetujui pendirian Universitas Persatuan Islam atau Persis. Pendirian Universitas tersebut dinilai penting guna meningkatkan sumber daya manusia. Presiden Jokowi-Dodo menegaskan pendirian Universitas Persis sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia agar bisa berkompetisi dengan negara lain. Itu diungkapkan Presiden dalam acara peresmian pembukaan Muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam ke-9 atau HIMA Persis di Pondok Pesantren Persis Usman bin Afan Cipayung, Jakarta Timur. Menurut Presiden, apapun yang terkait dengan pendidikan dan pembangunan SDM sangat penting untuk menjadi perhatian. Itu diperlukan agar SDM Bangsa Indonesia bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Untuk itu Presiden berjanji akan segera menerbitkan izin pendirian Universitas Persis. Di kesempatan itu Jokowi juga menyetujui pembangunan tiga rusun bagi Himpunan Mahasiswa Persis yang rencana pembangunannya akan dilakukan tahun ini dan tahun depan. Selain itu Presiden juga berpesan kepada Kader Hima Persis agar senantiasa menjaga Uhwa Islamiyah dan Uhwa Watoniyah. Hadir dalam acara ini Menristek Dikti M. Nasir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Yang berkaitan dengan pendirian Universitas Persis. Menterinya juga saya ajak Pak Menteri Dikti. Langsung saya tadi baru ketemuin tadi juga jawab. Jawabannya segera diproses Pak. Jadi syarat-syaratnya segera disampaikan ke Dikti. Saya bahagian ngejar. Nah syarat-syaratnya segera, izinnya akan segera dikeluarkan. Karena apapun yang namanya pendidikan, yang namanya pembangunan sumber daya manusia adalah sangat penting bagi bangsa ini untuk bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain.